Pemirsa Selalu Update Berita Viral Terkini Tumpahan minyak yang sempat mencemari air di Teluk Balikpapan kini sudah bersih. Tidak lagi terlihat gumpalan minyak berwarna hitam dari pipa Pertamina yang putus di kedalaman 20 meter di bawah laut. Pertamina sebagai pihak terkait menerunkan empat tim yang bertugas membersihkan perairan dari tumpahan minyak. Tidak hanya mencemari air laut, tumpahan minyak ini juga mencemari hutan Mangruf hingga Karyangau, kampung atas air Margasari dan Penajang. Tumpahan minyak yang disertai kebakaran kapal di Teluk Balikpapan ini merenggut nyawa lima orang. Satu orang mengalami luka bakar dan 20 orang lainnya berhasil selamat. Tidak hanya heboh di berbagai headline berita, masyarakat sekitar juga banyak mengunggah peristiwa ini ke akun media sosial mereka. Akhir-akhir ini lagi-lagi berita kematian Presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie menghebohkan publik tanah air. Menyebar melalui berbagai media sosial membuat banyak orang percaya akan berita ini. Dilansir dari akun media sosial resmi The Habibie Center, berita kematian orang jenius asal Indonesia ini adalah hoax. Rubianto selaku sekretaris pribadi menyatakan bahwa Pak Habibie dalam kondisi sehat setelah menerima pengobatan di Jerman. Bahkan pria jenius berusia 81 tahun ini menghabiskan waktunya untuk olahraga dan pergi ke gym. Sebuah acara kompetisi memasak terkenal, MasterChef UK, baru-baru ini mengundang perhatian banyak orang, khususnya warga Indonesia dan Malaysia. Bagaimana tidak? Pasalnya seorang kontestan harus tereliminasi dari kompetisi karena masakan buatannya yaitu rendang ayam tidak crispy. Disebutkan pada saat penjurian, Chef Juri John Thurut dan Greg Wallace mengatakan bahwa ayam rendang buatan Zaleha Kadir Olpin tidak memiliki kulit yang crispy. Alhasil, kontestan asal Malaysia ini harus tereliminasi. Sontak saja hal ini membuat banyak warganet menjadi geram. Mereka meminta para juri untuk mengakui kesalahan dan menambah wawasan mereka di bidang kuliner. Twitter John Thurut menerima banyak kritikan pedas dari warganet. Cikkan rendang membutuhkan kulit krispih dan tidak harus dihidupkan dengan nasi lemak. Saya suka rasa rendang Anda, itu seperti suara 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 kokonat. Namun, kulit krispih tidak krispih. Itu tidak dapat dikacau, tapi semua suara di kulit yang saya tidak dapat makan. Meskipun pihak MasterChef sudah mengklarifikasi hal tersebut, tetap saja warganet geram. Sejak kapan kalau ayam rendang itu harus crispy? Betul tidak pemirsa? Itulah berita-berita terupdate dalam segmen On The Spot Update.